Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di Pinot Not Door Kali ini kita akan unboxing Head Clip Camping Light dari Naturehack yang ukurannya cukup mini Ini kalau dibandingkan dengan telunjuk ini sejajar Dengan nomor artikel CNK2300DQ019 Langsung aja kita unboxing Untuk item pertama, ini adalah aksesoris Yaitu kabel type C Kemudian disini juga ada karabiner kecil Kemudian selain lampu, di dalam sini ada manual book, warranty card, dan certification card Untuk lampu disini juga sudah disediakan storage bags dari bahan velvet Yang cukup halus jika kita pegang Ini dia item lampunya Lampu ini memiliki dua varian warna yaitu putih tulang atau broken white Dan varian warna kedua adalah apu-apu gelap Karena ini lampu clip, kita coba hubungkan ke topi Seperti ini Ini untuk sudut angle-nya juga bisa kita ubah Sebesar 180 derajat Seperti ini Lampu ini juga dilengkapi dengan magnet Di bagian clip Untuk memudahkan kita Agar item terhubung dengan logam Fitur lain yang dimiliki lampu ini Yalah waterproof Dengan rating IPX4 Dan di bagian clip Ini terdapat lubang Yang bisa kita hubungkan dengan karabiner Yang juga sudah disediakan Seperti ini Kemudian Kita hubungkan ke tenda Selanjutnya lampu dapat berfungsi sebagai lampu tenda Kemudian kita coba beberapa mode lampu yang dimiliki oleh item ini Untuk mode lampu pertama Ini di bagian sini yang menyala Ini adalah mode spotlight Dengan karakter cahaya yang berwarna putih Yang memiliki dua mode cahaya Dengan calor temperatur sebesar 5100 Kelvin Untuk durasi penggunaannya Ini dapat bertahan dari 3,5 hingga 7 jam Tergantung dari intensitas atau mode yang kita gunakan Kemudian untuk mode lampu kedua Ini yang kita matikan dulu Di bagian tombol power Dan kita nyalakan lagi di bagian power Ini adalah mode lampu yang pertama tadi Untuk spotlight mode pertama Kemudian spotlight mode kedua Dan selanjutnya ini adalah Float light Atau warm light Yang memiliki 3 mode Dengan color temperatur sebesar 2700 Kelvin Dan untuk durasi penggunaannya Ini sama dengan mode spotlight Yaitu bertahan dari 3,5 hingga 7 jam Tergantung dari mode atau intensitas yang kita gunakan Dan selanjutnya kita ke mode lampu terakhir Ini kita matikan dulu di bagian tombol power Dan kita nyalakan lagi Seperti sebelumnya ini adalah mode lampu pertama Kemudian ini adalah mode lampu kedua Dengan 3 mode Dan lampu terakhir Ini adalah red light Dengan 2 mode Yaitu yang pertama adalah club clip Atau SOS Dan mode lampu red light kedua Ini yang menyalakan secara continue Lampu ini juga memiliki fitur motion sense Atau sensor Tetapi hanya berfungsi untuk di bagian spotlight saja Ini kita nyalakan Di bagian tombol yang seperti simbol wifi ini Kita nyalakan Nah jika mode sensor Ini ada mode LED yang menyala di bagian warna biru Untuk mode lampu biasa ini hanya LED bagian merah saja Tapi untuk bagian motion sense Ini akan mau nyala Untuk LED yang warna biru Ini cukup kita berikan gerakan di bagian depan lampu Akan otomatis mati Dan otomatis nyala Sesuai gerakan yang berada di depan lampu ini Untuk kapasitas baterai yang dimiliki oleh lampu ini Yaitu sebesar 1000 mAh Dengan durasi pengecasan selama 2 jam Kemudian untuk beberapa material yang menunjang dari item ini Adalah lamp sheet Yang terbuat dari plastik PC Kemudian bagian body Ini terbuat dari plastik ABS Selanjutnya untuk tombol Dan cover dari port USB Ini terbuat dari silikon Lampu ini memiliki ukuran yang sangat kecil Dan berat yang ringan Yaitu sekitar 70 gram saja Oke cukup sekian untuk unboxing kali ini Terima kasih Wassalamualaikum And Till next time Terima kasih